Jadi kayak kemarin saya groundbreaking, 4 rumah sakit di IKN, semua yang punya rumah sakit pede bahwa rumah sakitnya akan selesai bulan Juli, gak pedenya ya cari dokternya, apalagi dokter spesialis, di IKN lagi kan itu masih di tengah hutan belantara begitu. Tapi tarinya susah tuh orangnya. Nah masalah yang paling besar sebenarnya gak penasaran dan prasarana. Jadi kalau udah bilang, Pak kita jadi dokter dateng gak ada alatnya, sebenarnya itu bukan masalah susah, itu serius dikerjain harusnya cepat selesainya. Yang masalah susah ya orangnya. Itu sebabnya saya bilang ke Ibu Ade, transformasi pilar kesehatannya nomor 5 ini penting sekali. Karena kita punya masalah di jumlah produksi, dan saya selalu menekankan, bukan hanya didistribusi masalah, masalah paling besarnya produksinya masalah. Kita tadi coret-coret, misalnya Australia, berapa sih produksi dokter setahun? 3.000. Populasinya 25 juta, sepuluhnya kita kan? Jadi kalau kita sepuluh-sepuluh, kita kan cuma 12.000. UK, produksinya setahun berapa? 9.200. Populasinya 60 juta. Nah 4 setengah kali kita ya. Harusnya 4 setengah kali, 9.000, ya 36.000. Jadi kalau saya pakai dua negara itu aja kan kira-kira produksi dokter kita harusnya di atas 30.000. Sekarang kita 12.000, by far jauh. Dan kalau kita bandingkan dengan whatever any matrix, levelnya kita kan kalau saya ngomong sama sesama menteri kesehatan di G20, VAU, kan saya disejajarkan sama Yemen, sama Tonga, itu malu juga kan Bangladesh, itu adalah kira-kira status kesiapan tenaga kesehatan Indonesia. Pedih kan saya jadi menteri itu. Jangankan sama Vietnam, sama Filipina, Tonga, Bangladesh, Yemen, karena tenaga kesehatan kita itu under. Ter'll. Ter'all.